Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam buatan menon Kita ketemu lagi bersama saya Halo tutorial Untuk kesempatan malam hari ini Saya akan memberikan Tutorial Untuk cara pembongkaran Bagian kopling Untuk motor MP Mono Untuk pembongkaran kali ini Saya akan memberikan Cara penggantian kampas kopling Pada motor MP Mono Karena keluhan konsumen Untuk motor ini Kurang tenaga Jadi akan saya Lakukan penggantian Untuk kampas koplingnya Oke teman-teman Langsung saja untuk cara pembongkarannya Teman-teman tinggal buka Untuk baut Penutup Bak kopling Ini menggunakan kunci T8 Untuk selanjutnya Setelah baut-baut Kita lepas Kita buka Untuk bak koplingnya Kebetulan ini sudah saya lepas semua Untuk baut-bautnya Kita lepas Untuk lakar Dudu koplingnya Untuk selanjutnya Untuk selanjutnya Kita buka Untuk baut Filter oli Atau Ada juga yang Menyebut Ini Topi Meksiko Untuk Membuka baut ini Kita menggunakan Obeng ketok Tapi yang lancip Karena ini Kalau pakai yang Tumbul Ini tidak masuk Harus pakai yang lancip Kita ketok dulu Kita ketok dulu Terima kasih telah menonton! Aduh teman-teman ini Untuk baut Mangkota Ternyata ini sudah rusak Waktu pembongkaran Ini menggunakan Drip Jadi untuk Sudut-sudut Murnya Ini sudah rusak Jadi ini Ini akan saya buta Menggunakan Drip saja Kalau pakai Kunci mahkota ini Sudah tidak masuk Karena Sudut-sudut dari Mur ini Sudah tidak ada Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mur Mur Kekas ini sudah rusak Karena waktu pembongkaran ini Ditrip Harusnya pakai kunci mahkota Tapi ini ditrip Oke untuk selanjutnya Kita buka Untuk bagian Untuk cara pembongkarannya Kita buka dulu Untuk mur 19 ini Kita rendahkan Sebelum kita lepas Untuk Baut Baut Perenya ini Perenya ini Perenya kopling Oke setelah Moris 19 ini Sudah kendor Kita lepas untuk baut Pergoblengnya Untuk baut Pergobleng ini menggunakan kunci 10 Untuk cara membukanya Kita hentakkan Kita kendorin Semua untuk keempat bautnya Kita kendorin secara Apir samaan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita lepas lapas murur sembilan belas lepas semua Oke teman-teman demikian tadi Untuk cara pembongkarannya Untuk selanjutnya Untuk cara pemasangan kembali Untuk Kampas kopling Kita pasang dulu Untuk rumah koplingnya Kita pasang bosnya Jika Gigi yang sebelah Kanan sudah masuk Tapi belum mau masuk Kita lepaskan pada gigi Setelahnya Biasanya mengancel Pada bagian gigi dalam Oke untuk selanjutnya Kita pasang ring Untuk pemasangan Untuk pemasangan Penekan Kampas kopling Dan Tart kopling Dan Lawan kaki empatnya Teman-teman harus Sebelum kita pasang Harus diperhatikan dulu Untuk titik yang ada di Kaki Baut kopling Ini ada dua titik Ini harus salah satu Ketemu pada Titik pada Lawan kaki empatnya Ini teman-teman Karena kalau tidak Ketemu Ini nanti Tidak bisa masuk Kita cek dulu Ini untuk titiknya Kita temukan Dia mau masuk Tapi kalau Tidak ketemu Pada titik Kita putar Disini Tidak ada titik Dia tidak mau masuk Kita geser-geser Jadi untuk titik ini Harus ketemu Salah satu titik Yang ini Atau yang ini Sama saja Kita balik Kita coba Ini teman-teman Oke Kita pasang Untuk pemasangan Kampas kopling Misalkan Disini ada Tulisan Ini nanti Terserah teman-teman Menghadap Ke Dalam Atau keluar Tapi Kalau bisa Kalau keluar Keluar semua Untuk kali ini Ini Ijaya Akan hadapan Keluar Untuk tulisan Selanjutnya Untuk pemasangan Platnya Yang perlu diperhatikan Untuk Pemasangan plat Pada bagian Permukaan ini Ada yang Cekung Dan Sebelahnya ini Agak tajam Ini untuk Pemasangan juga Seandainya ini Menghadap Keluar Pada bagian Yang cekung Ini semua Nanti keluar Kalau Menghadap Ke dalam Semua Menghadap Ke dalam Oke Teman-teman Untuk kali ini Untuk bagian Cekung Saya Hadapkan Keluar Lanjutnya Untuk Kampas Kopling Kampas Kopling Dan Kampas Kopling Untuk Kampas Kopling Untuk bagian Yang terakhir Nanti Harus Menempati Pada Posisi Cekung Yang ada Di Sini Teman-teman Jadi Untuk Kampas Kopling Yang terakhir Pada bagian Sini Ini nanti Menempati Cekung Cekung Yang Yang pendek Ini teman-teman Untuk Kampas Kopling Terakhir Jadi Kita Geser Tidak Sejajar Dengan Kampas Kopling Yang lainnya Untuk Selanjutnya Untuk Lawan KG4 Untuk Di Backtop Temu Ada Di Backtop Next Level Next selamat menikmati 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 setelahnya kita pasang ring untuk baut mahkotanya ini sudah saya rapikan nanti kita rencangkan pakai kunci mahkotanya untuk menahan topi mexico-nya biar waktu pengencangan murul tidak ikut berputar kita lepas dulu untuk pompa oli-nya kita ganjel pakai kain pada bagian rongsel besar dan kecilnya lanjutnya kita kencangkan jangan lepas kita pasang kembali untuk pompa oli-nya penutup topi mexico selamat menikmati kita pasang untuk piring didul kopling-nya selanjutnya untuk proses pemasangan kampas kopling sudah selesai selanjutnya kita tutup memasang sedih dengan memasang selamat menikmati oke teman-teman demikian tadi untuk cara pemasangan kampas kopling untuk motor MP Mono atau Mega Pro Modric Mono semoga bermanfaat buat teman-teman jangan lupa untuk like komen dan caketnya biar saya lebih semangat lagi untuk bikin tutorial-tutorial buat teman-teman sekian dulu dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh